Kota Bukit Tinggi Kami berpesan kepada masyarakat Kota Bukit Tinggi dalam perayaan tahun baru melaksanakan kegiatan-kegiatan yang positif. Dalam hal ini apabila tidak ada kepentingan yang mendesak silahkan melakukan perayaan di rumah saja. Ataupun melaksanakan kegiatan-kegiatan yang positif contohnya adalah zikir. Zikir bersama. Kita ketahui bahwasannya dari surat edaran Bapak Wali Kota Bukit Tinggi nantinya dalam pelaksanaan tahun baru 2023 akan dilaksanakan zikir bersama di jam gadang. Mari kita sama warga Kota Bukit Tinggi menjaga keamanan ketertiban yang ada di sekitar Kota Bukit Tinggi. Dalam hal ini saya selaku PLTK Poresta Bukit Tinggi berserta staf mengucapkan selamat tahun baru 2023. Semoga di tahun baru ini nantinya kita tambah semangat, tambah melakukan inovasi kreasi khususnya dari kami Poresta Bukit Tinggi dan bisa diterima oleh masyarakat dan masyarakat bisa memberikan penghargaan ataupun memberikan kepercayaan seutuhnya kepada Poresta Bukit Tinggi. Itu dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.